Atlet angkat besi Nurul Akmal menjadi harapan terakhir kontingen merah putih untuk menambah perolehan medali di Olimpia de Paris 2024. Nurul Akmal akan berlaga di angkat besi nomor plus 81 kilogram putri pada minggu sore 11 Agustus 2024. Nantinya di nomor tersebut lifter yang akrab di sapa Amel ini akan bersaing menghadapi 11 kontingen dari 11 negara. Di nomor ini Amel akan berhadapan dengan juara bertahan kelas berat asal Tiongkok, Li Wen Wen, serta peraih medali perak Olimpia de Tokyo asal Amerika Serikat, Emily Campbell. Amel yang sebelumnya tampil di Olimpia de Tokyo 2020 menempati peringkat kelima pada nomor plus 87 kilogram. Nurul Akmal yang akrab di sapa Amel lahir di Banda Aceh pada 12 Februari 1993. Perjalanan karirnya di dunia angkat besi dimulai pada tahun 2010 saat ia masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Aktif mengikuti berbagai turnamen angkat besi, Amel pun berhasil menorehkan prestasi baik di level nasional hingga ke kancah internasional. Salah satu pencapaian yang mengangkat namanya ke level dunia adalah ketika Amel berhasil meraih medali emas di Asian Games 2018 Jakarta-Palembang. Berlaga di nomor plus 80-90 kilogram, ia sukses mengalahkan para pesaingnya dan membawa pulang medali emas yang sangat berarti bagi Indonesia sebagai tuan rumah. Puncak karir Nurul Akmal terjadi ketika ia berhasil lolos ke Olimpia de Tokyo 2020. Meskipun tidak berhasil membawa pulang medali, penampilannya diajang bergensi tersebut patut diapresiasi. Berlaga di nomor plus 87 kilogram, Amel berhasil menempati peringkat kelima.